Halo teman-teman, dengan saya Joy, selamat datang kembali di channel Joy Candy Kali ini kita akan sama-sama membuat jajanan khas Filipina yang dinamakan Ice Cramble Kalau kita jalan-jalan ke Filipina, jajanan satu ini banyak sekali dijual oleh pedagang kaki lima Dan Ice Cramble ini sangat diminati oleh warga di sana dan juga para pendatang yang datang berkunjung di sana Jadi karena hari ini aku sangat penasaran dengan resep ini, maka kita akan buat sama-sama ya Tapi dengan versi Joy Candy Yuk sekarang kita buat sama-sama Di sana Ice Cramble ini dibuat menggunakan campuran pewarna makanan Tapi supaya lebih sehat, kali ini kita akan gunakan wortel sebagai pengganti pewarna makanan ya Kita akan buat jus wortel menggunakan juicer atau teman-teman boleh juga gunakan blender dan nantinya akan kita saring Dan jika teman-teman tidak suka dengan wortel, ini bisa kita ganti dengan buah strawberry, mangga, atau boleh juga gunakan jenis buah lainnya Jadi sesuaikan dengan serela kalian ya Terima kasih telah menonton! Setelah wortel siap di juicer, sekarang kita sisikan terlebih dulu Lalu disini kita akan siapkan es batu yang akan kita serut atau boleh juga kita blender Dan untuk jumlah banyaknya es batu, bisa kita sesuaikan dengan jumlah es krember yang akan kita buat ya Terima kasih telah menonton! Kemudian sekarang kita siapkan topping untuk membuat es kremble Dan untuk semua bahan ini, kecuali susu bubuk dan juga susu kental manis Untuk coklat serus dan juga coklat butiran cacah, bisa kita ganti dengan bahan yang lainnya Nah sekarang kita akan masukkan terlebih dulu es serut ke dalam cup mangkuk seperti ini Kemudian sekarang kita tuang jus water yang sudah kita buat tadi Lalu kita tambahkan susu kental manis sesukupnya Selanjutnya kita akan taburi dengan susu bubuk diatasnya Kemudian sekarang sudah bisa kita beri topping Dan di tab ini, bisa kita sesuaikan dengan selera masing-masing Dan untuk yang satu ini, kita akan beri susu kental manis dengan rasa coklat Taburi juga bagian atas dengan susu bubuk Lalu akan kita beri topping sesuai selera Terima kasih telah menonton! Nah sekarang es scramble ala joy candy sudah jadi Sangat mudah, simple, tapi terlihat sangat menarik dan juga sangat segar ya teman-teman Es scramble ini juga akan sangat cocok jika kita jadikan sebagai salah satu menu untuk berbuka puasa di bulan puasa nanti Apalagi jika teman-teman jadikan sebagai ide usaha di bulan puasa nanti Aku jamin pasti banyak yang suka dengan es scramble ini Jadi mohon bantu aku like, share, dan juga subscribe jika teman-teman suka dengan resep kali ini Karena itu akan membantu aku untuk semakin bersemangat untuk membuat resep uni lainnya Terima kasih, sampai jumpa teman-teman